Sebagai ajang komunikasi, sebagian orang ini sering memanfaatkan media sosial untuk mempublikasikan kehidupan pribadinya. Bahkan tidak jarang media sosial dimanfaatkan untuk memamerkan kekayaan. Nah saudara, bagaimana hukumnya dalam ajaran Islam terkait pamer kekayaan? Ustaz Khilman Fauzi ini akan menjawabnya dalam Ustaz Menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Liputan 6 SCTV yang dicintai Allah. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang datang dari pemirsa melalui Instagram liputan6.sctv. Kali ini pertanyaannya datang dari Instagram Silviani Meli. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Apakah hukumnya orang yang senang memamerkan kemewahan atau flexing di media sosial? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sikap untuk bermewah-mewahan atau mungkin lebih dekat kepada membanggakan diri ya. Ini adalah perbuatan yang dilarang. Kenapa? Karena Allah SWT tidak menyukai orang yang suka membanggakan diri. Disebutkan dalam surat Al-Qasos ayat 76. Allah berfirman di ujung ayatnya. Inna alloha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Termasuk membanggakan diri dalam urusan harta dunia. Dalam urusan kekayaan. Kenapa? Karena hal itu bisa melalaikan kita kepada perkara yang menjauhkan kita dari Allah SWT. Bahkan dalam surat At-Takatur, sungguh sikap kamu untuk membanggakan diri, bermewah-mewahan, itu akan melalaikan kamu terhadap perintah Allah SWT. Yang pada akhirnya apa? Akan menjurumuskan kamu kepada perkara yang benar-benar membuat kamu berdosa di hadapan Allah SWT. Maka hati-hati dengan sikap bermewah-mewahan atau membanggakan diri. Karena ini bukan perkara yang baik. Kenapa? Karena hakikatnya tidak ada yang kita punya. Semua adalah titipan dari Allah SWT. Maka berdo'alah kepada Allah agar hati kita dirembutkan untuk tidak bermewah-mewahan, bermegah-megah diri, bahkan membanggakan diri dari kekayaan yang hanya sekedar dititipkan, bukan milik kita yang seutuhnya. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.